Ya Anda kembali bersama dengan panggilan Baituloh Pemirsa, gelombang pertama haji khusus diberangkatkan hari ini. Travel bimbingan haji dan umroh Maktur memberangkatkan sebanyak 80 orang calon haji ke Tanah Suci. Sebanyak 80 jama' haji khusus gelombang pertama berangkat ke Tanah Suci bersama dengan Biro Perjalanan Haji Maktur. Siang ini jama' haji khusus akan diberangkatkan menuju Bandara Soekarno-Hatta secara berkala dan diperkirakan akan tiba di Madinah pada pukul 10 malam waktu setempat. Para jama' telah mendapatkan pelatihan, pengecekan dokumen hingga kesehatan sebelum berangkat untuk beribadah ke Tanah Suci. Selain itu para panitia juga memberikan beberapa himbawan mengingat adanya cuaca ekstrim di Mekah dan Madinah. Saat ini pelepasan jama' Al-Fat Maktur, gelombang pertama Maktur yang akan terbang sore hari ini menuju Madinah Al-Munawarah. Kita di Madinah 8 hari, baru kemudian kita menuju Mekah untuk menunaikan ibadah umroh lalu ibadah haji pada puncaknya nanti. Terkait cuaca ekstrim tentu banyak berdoa, berikhtiar, disana banyak minum air putih, banyak air zam-zam disana, di Madinah pun banyak. Kemudian keluar ya bisa pakai kacamata hitam, pakai payung, pakai sorban ya untuk menguang panas matahari. Tapi yang jelas disana banyak bersabar ya. Sesampainya di Madinah, para jama' akan berfokus untuk melaksanakan sholat arba'in selama 8 hingga 9 hari, sebelum selanjutnya ke Mekah untuk menjalankan rukun haji. Dari Jakarta, Rehana Meiziah, Dani Martin, TV One mengabarkan.